Intro Pemirsa bergelut dalam bidang tarik suara, penyanyi remaja Nadia Nevita meluncurkan mini album bertajuk Makhluk Tak Pekah. Peluncuran album tersebut mengundang para penyanyi lokal dan pelantun kondang lagu Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesak. Yang lagu dan liriknya merupakan hasil garapan Toya Arianto. Menurut Nadia, berbagai ajang lomba menyanyi yang pernah diikutinya menjadi modal untuk melangkah sebagai penyanyi komersial dengan melihat perkembangan pasar. Memiliki moto, menyanyi dengan hati, dan dibawa happy. Putri sulung dari pasangan Iwayan Budi dengan Desak Made Ambarini, asal Singa Raja ini beranam, ke depannya bisa melangkah meraih sukses ke tingkat nasional. Semoga ke depannya bisa makin sukses, bisa dikenal banyak orang, dan tentunya bisa ke nasional. Rencana ke depan apanya? Supaya bisa lebih matang lagi dan bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Sementara itu, selaku orang tua Desak Made Ambarini dan Iwayan Budi senantiasa mendorong putrinya untuk rajin berlatih dan mendalami kemampuan dengan kebebasan yang diberikan untuk mengambil keputusan dalam mendekuni hubi dan kreativitasnya. Ambarini yang juga menjadi manajer Nadia Meraram, semua lagu Nadia dapat diterima di hati masyarakat dan sangat mendukung aktivitas positif yang dilakukan putrinya. Harapan dengan launching album ini, anak kami, Nadia, Nekita, lagu-lagunya diterima di masyarakat dan sebagai penerus generasi muda, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Saya selalu memberikan rojang atau nasihat kepada anak saya supaya selalu rajin berlatih, tetapi tetap menjadi diri sendiri, mengembangkan ide-idenya, kreativitas, dan dia harus didukung dengan bermain musik juga, karena dia bisa main piano, main gitar. Support kami sebagai orang tua, habis-habisan untuk anak kami, jadi sekarang keputusannya atau ininya tinggal di anak kami, Nadia, Nekita. Tapi kami akan terus support, menyanyi dengan hati, yang penting happy, dan bisa menghibur masyarakat luas, masyarakat Bali, dan masyarakat luas pada umumnya. Itu saja harapan kami. Dukungan senada disampaikan pula oleh Yong Sagita selaku produser, sekaligus sebagai ketua panitia penyelenggara peluncuran album Nadia. Dengan kemampuan olah vokal Nadia, Yong Sagita pun optimistik Nadia akan sukses dengan mengambil peluang di Belantikan Musik Nasional. Nadia harus menjalani apa yang dia harapkan hari ini. Om Byung hanya mendukung selalu sebagai produsernya, sebagai ketua panitia hari ini. Om Byung hanya mengarahkan dan mendukung kebetulan keluarga dari Nadia Nekita selalu men-support apa yang Nadia inginkan. Itu saja. Peluang di Belantikan Komunisionalnya sangat luas sekali. Tapi tergantung bagaimana kita akan mengambil peluang itu. Kita sebagai orang Bali, kita bisa mengambil peluang itu. Ada peluang nggak untuk ke nasional? Sangat ada peluang Nadia Nekita untuk ke nasional. Sangat ada. Selain disaksikan para fans dan artis penyanyi lokal Bali, peluncuran album Nadia turut dihadiri salah satu penyanyi nasional pelantun kondang lagu Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesak. Acara peluncuran mini album pun turut dimeriakan dengan perlombaan di antaranya lomba foto selfie dan lomba cover lagu Nadia Nekita.